hai 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 halo ketemu lagi wah ketemu lagi nih padahal barusan kita submit YouTube ini enggak sampai setengah jam saya bikin itu baru lagi kenapa karena ada data baru terkait soal kapal karam di Pelabuhan Ratu ya sejam lalu setengah jam yang lalu saya upload YouTube cerita mengenai kapal karam di pelabuhan Ratu dimana kita bisa hitung panjang lebar kedalaman dan seterusnya tapi apa bener karena setelah saya submit video itu kemudian saya bertanya-tanya lagi apakah benar dari datanya bahwa memang ada kapal karam karena memang dari awal saya ragu-ragu dengan kondisinya kalau kedalaman cuman 10 meter tentunya data satelit bisa lihat bisa saja lihat kalau visibility kata karam di laut itu 10 meter kalau di 30 meter apa ada memang daerah sana visibility laut bisa 30 meter dan arah matahari dan arah satelitnya kemudian pas sehingga bisa lembus perairan 30 meter sehingga mendapatkan kapal karam saya coba cek dengan multi temporal data artinya apa data dari waktu ke waktu di daerah yang yang sama ya jadi ini ada sesuatu yang menarik yuk kita lihat oke jadi kalau tadi saya menggunakan data QGIS saya coba sekarang bukan dengan data Google Earth Google Earth ini dari Google tentunya dan yang menarik di Google Earth ini ada multi temporal data dia bisa menyediakan data satelit dari beberapa waktu ya dari beberapa waktu perkitab Qosama bersama ini data Google nya Google sat nya satelit Google dimana ini ada imaging kapal disini ini tadi desanya Cimbangban ini memang ada jadi dengan menggunakan software Google Earth kita juga dapat saya penasaran apa bener bisa kelihatan dan kapan kira-kira kapal itu tenggelam enggak tahu ya karena di detik.com ada wawancara dengan nelayan di sekitar situ kok kesannya nelayan di sekitar situ enggak tahu karena kalau kelihatan dari image dari langit dengan satelit begini jelas di dalaman 30 meter masa enggak kelihatan atau enggak tahu nelayan di sana ya jadi kita coba lihat data dari waktu ke waktu ini saya kunci di lokasi yang sama saya klik disini mulai dari tahun 2006 enggak kelihatan ya enggak kelihatan karena memang 30 meter oke 2008 2009 2011 2012 2013 2013 2013 masih 2014 bagannya yang kelihatan bertambah kemudian 2017 masih ini sudut satelitnya tidak mendukung sehingga pantulan mataharinya kuat sekali ini ini 2017 2017 2017 juga 2017 eh 2017 ya kemudian 2017 September ada kapal batubara kita lihat September 23 oke lihat di sep di bulan Maret tanggal 20 2019 ada kapal batubara ada batu batubara di sebelahnya kapal kargo kapal batubara mungkin kapal batubara yang tadi dia sudah bergeser dari posisi ini ya kemudian ke posisi ini September 23 2017 ini data 2019 bulan Maret nah data 2019 bulan Maret ini adalah persis data lokasi posisi di image awal tadi yang seolah-olah ada kapal karam di sini ya data 2019 bulan Mei sudah tidak ada dan seterusnya tidak ada dan tidak ada kalau kita lihat di perbesar kelihatan di sini seperti ada bar batubaranya dan di sini ada kepal kecil mungkin kapal pilotnya atau apa di sini nah ini adalah data image yang kita analisa tadi sebelumnya dan ini sebenarnya kalau kita lihat sama persis dengan data di 2019 bulan Maret sehingga kesimpulannya apa kesimpulannya kemungkinan besar imaging yang kita peroleh tadi yang kita analisa bahwa ada kapal karam di situ kemungkinan ini ini adalah shadow imaging atau imaging tidak real yaitu di image yang terekam atau terekor dari image sebelumnya ya kesimpulannya apa kesimpulannya mungkin tidak ada kapal karam di sana tidak ada kapal karam di sana itu mungkin kesalahan imaging yang terjadi karena record dari image sebelumnya yang tidak terhapus karena kalau benar-benar kapal karam masa posisinya sama persis dengan kapal yang ada di permukaan pada Maret 2 tanggal 20 ini ya oke jadi gimana menurut anda saya rasa itu more than 50% hoax bahwa ada kapal yang berharap di dekat pelabuhan Ratu oke ini data Maret 20 2019 nah ini data sekarang jadi saya rasa ini adalah imaging seperti ghost imaging atau rekaman yang terikut dari rekaman data sebelumnya kenapa karena teknologi satelit yang ditampilkan oleh Google Earth atau Google itu dia multi temporal yang secara otomatis menampilkan data satelit itu dalam satu frame bisa terdiri dari beberapa waktu yang mungkin tertumpuk antar waktunya sehingga seolah-olah disini ada kapal marah oke hati-hati dengan hoax seru ya bener apa enggak coba aja selamin di sana kalau saya sih nggak mau nyelam di sana ya karena mungkin kemungkinan besar itu hoax saja dari data imagingnya oke thank you sudah mendengarkan yang ini mudah-mudahan memberikan informasi dan inspirasi untuk anda salam sampai ketemu lagi selamat menikmati